Intro Hai ketemu lagi dengan saya pada channel Jai Masih Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan Cara packing Monsei Winnie dan Mame Agar aman disaat pengiriman ke luar kota Jadi ini buat teman-teman yang membuka lapak PH Seperti rumah THM, galeri THM, kiosk THM, dan sawung THM Juga ada warung THM Jadi teman-teman yang ada di beberapa kota Yang buka lapak THM untuk kirim-kirim pohon Itu agak kesulitan untuk membuat packing untuk pengiriman Jadi ini saya buat video nya khusus buat teman-teman yang Memang ingin jual untuk kirim-kirim ke luar kota Langsung saja kita lihat Yang pertama dipentukan Kartus Dus dengan bahan yang tebal Jadi dusnya bisa langsung dibuka seperti ini Ini dusnya langsung dilebarin Jadi bukan dus kotak Tapi kita lebarin seperti ini Dilebarin dusnya seperti ini Dan Ini kita akan membuat pola sendiri Di saat untuk dus packingnya Nah ini sebelumnya Siapkan dulu Bisa kertas atau koran Atau apa saja Ini berfungsi untuk Tapi saya juga kadang menggunakan Ini Dus-dus yang tipis Ini berfungsi untuk seperti ini Menutupi dulu Sisi bagian atas Menutupi sisi bagian atas media Jadi mungkin Media Tidak sejajar dengan pot Ataupun kalau produk sejajar Ya lebih mudah Tinggal ditutupin juga Untuk Menjaga media Agar tidak tumpah Ini Jangan untuk Ini untuk memadatkan media Jadi di dalam paket Sudah goyang atau tidak tumpah Apalagi pengiriman dengan yang Pasir malang itu berisiko banget Itu goyang dan bunyi Di dalam paket Jadi harus benar Padat medianya Agar tidak bunyi di dalam paket Karena Mungkin di beberapa kota Ada yang tidak menerima Pengiriman Pohon Jadi kita harus menutupi Jadi kita packing dengan baik Agar tidak Terdengar Media Di dalam Packing Mungkin jika Gelapah Ini Hanya untuk sampel Nah ini bisa dilatkan dulu Pull Atau bisa menggunakan plastik Juga bisa Karena fungsi ini Untuk menjaga Media Tidak susah Dan Untuk Kelembapan Media Jadi media di dalam packing Tidak kering Karena Sudah terbungkus dengan plastik Jadi dia Walaupun lama Terbungkus dengan plastik Full seperti ini Mungkin nanti Tetap Tidak terlalu Kering banget Karena Dia Akan Ada Menguap Karena dia Menggunakan plastik Jadi Mungkin tidak Akan terlalu mudah Keringnya Dan selanjutnya Lalu Kita Persiapkan Dus yang Sudah kita buka Ini Usahakan Dus tebal Jadi Agar tidak Mudah Patah Dusnya Ini Harus Menggunakan Dus yang tebal Yang pertama Saya mungkin Harus memotong Saja Karena Tidak terlalu Besar Terbunya Contoh Seperti ini Ini Bisa Langsung Dilipat Dibikin Pola Seperti ini Atau Memang Kalau Terlalu Besar Bisa Kita Kecilkan Saya Mengencilkan Lebih 20 Tapi Pipis Saja Terusnya Memang Ini Beresiko Ini Untuk Pengiriman Kalau Dus Seperti Ini Tidak Akan Nanti Saya Jelaskan Di Bagian Ini Sementara Saya Bikit Dulu Saja Dengan Dus Yang Model Pipis Seperti Ini Lalu Buat Biskis Dulu Pola Dengan Seperti Ini bisa langsung dilakukan langsung dilakukan bagian dasar ini sudah tidak akan jatuh dan tidak goyang ini mau posisi packing seperti apapun ini tidak akan goyang lagi terima kasih ini tadi saya ingin dijelaskan jika packing dasarnya ini atau ini ini atas dan ini bawah ini lebih tipis daripada ini barang atau paket tidak akan diletakkan oleh pihak ekspedisi seperti ini nggak mungkin diletakkan dengan posisi seperti ini ekspedisi akan letakannya seperti ini inilah beresiko karena tadi kita packing berdiri pohon seperti ini ini beresiko tapi dengan paket seperti ini tetap aman walaupun dia dibalik kemanapun ini tetap aman jadi intinya tadi untuk di packing kirim-kirim pohon ini pohon harus nempel dilakukan di dasar-dasar dus jadi dasarnya tadi ini jadi pohon harus ditempel di bawah ini jadi dia dengan posisi gimana pun ini tetap aman dan mau diletakkan seperti ini seperti ini ini sudah aman karena pot sudah nempel di dasar dus dan untuk packingan usahakan kalau memang tadi ini tinggi seperti ini mau mau harus dilebarkan tapi biasanya kalau terlalu lebar pun itu akan kena berumur jadi mungkin bisa aja seperti ini cuma resikonya untuk meletakkan paket pasti ekspedisi kurir ataupun dari pihak manapun ini tidak akan meletakkan paket seperti ini walaupun kita akan tulis ini bagian atas mereka akan tetap meletakkan posisi seperti ini karena ini dimensi peletakan barang lebih mudah seperti ini daripada mereka meletakkan barang seperti ini mereka akan meletakkan dengan posisi tidur seperti ini lebih tipis lebih lebar ke samping dan lebih aman dikatakan berdiri seperti ini mungkin ini akan membuang space bagian tinggi ataupun ini karena terlalu kecil jadi mereka akan meletakkan paket lebih mudah seperti ini nah inilah intinya tadi di dalam ini saja inti dalam cara packing ini untuk packing luar itu bebas cara membuat polanya bebas saja kita harus seperti ini membuat pola paketnya untuk pola dus itu bebas buatnya seperti apa inti dari cara pengiriman ini pot dan pohon harus nempel pot dan pohonnya harus nempel di dasar packing jadi dengan posisi seperti apapun isi di dalam itu tidak akan goyang dan tidak akan jatuh mau seperti lempar bagaimanapun ini tidak akan jatuh lagi mungkin untuk pot keramik itu harus benar-benar di kalau saya biasanya tidak menggunakan double tapi tetap menggunakan dus yang tipis-dus tipis ini berfungsi untuk membungkus pot seperti ini jadi masih mungkin ada satu atau dua pot di bungkus satu menjadi satu seperti ini tapi dibungkus lagi pot-pot yang lain jadi terjaga dengan dus ini atau menggunakan plastik bubble itu biasanya orang menggunakan plastik bubble cuma karena jika susah membeli plastik bubble lebih mudah dengan menggunakan dus tipis seperti ini untuk packing pot jadi untuk usahakan untuk pot jangan pernah susun pot seperti ini ini susunan di dalam paket jangan pernah ada pot yang seperti ini atau seperti ini ini akan beresiko pecah jadi harus semua susun terapi atau bisa tadi seperti ini karena akan dibungkus dulu nah ini bisa saling timpa atas bawah putih ini tetap tidak bermasalah nanti kan ini akan dibungkus lagi di bagian luarnya dengan dus lagi jadi memang benar-benar harus dibungkus satu satu atau sekali bungkus dua dua pot jadi baru dimasukkan di dalam dus itu bisa dilakukan dulu agar tidak goyang baru diletakkan juga seperti awal tadi kita membuat pola sendiri jangan pernah menggunakan dus-dus yang sudah ada ukurannya itu akan selain membuang dus juga volume-volumenya terlalu besar jadi kita bisa memanfaatkan jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan jadi kita membuat sendiri polanya seperti dus ini saya tidak mengiklankan ini tokoh guna garam tapi inilah dus yang tebal yang mudah saya jumpai di dekat kiosk galeri THM jadi saya selalu menggunakan dus ini ini akan dibuka jadi sebenarnya tadi kita buka dan kita buat pola sendiri cara packing untuk pohon bonsai mini dan tanaman dan mame bonsai itulah cara packing untuk bonsai mini dan mame bonsai juga untuk pot-pot keramik atau pot semen agar mudah di pengliman tidak pecah karena kita tidak akan menjamin walaupun ditulis ini atas posisi atas posisi bawah tetap saja di ekspedisi itu akan dilempar tidak mungkin mereka akan menggunakan barang secara pelan dan menjaga paket baik-baik itu tidak akan mungkin ekspedisi atau kurir-kurir jaga paket kita dengan baik jangan pernah berpikir bahwa kurir bisa menjaga paket dengan baik jadi kita sendiri yang harus membuat packing dengan baik agar aman untuk ngirim pot atau kirim pohon itu tidak akan rusak di dalam paket ini untuk packing yang isi 4 pot jadi di tengah-tengah tetap harus disekatin dulu dengan dus agar pot dengan pot tidak saling terbentur karena ini tadi dilapisi dengan kertas doang kalau ini dilapisi dengan dus mungkin tadi akan aman karena dibungkus dengan kertas ini takutnya nempel pot dengan pot bisa beresiko kecah jadi saya kasih sekatan dulu menggunakan dus seperti itu lalu dilakban dulu biar saling nempel satu sama lain jadi antara pot dengan pot sudah nempel sudah nempel seperti ini dan ini saya akan mengukur ketinggian ini cukup ketinggiannya cukup seperti ini ketinggian paket pohon itu harus ada space dan ini sekarang disini juga saya berikan space karena pohon ini agak ke samping seperti ini dan selanjutnya dan selanjutnya tadi untuk paket yang pertama saya tidak membuat paket seperti ini karena tadi dusnya lebih kecil ini dipotong ini bisa dilipat ini karena kepanjangan potong lagi ini juga sepuluh sini juga sama terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati